Halo bosku, selamat datang di channel, channelnya Gijomalya Indonesia Pada video kali ini saya akan sedikit berganti pengalaman Secara leloh induk, anak akan mulai batu Biar aman dan tetap sehat di dalam kandang tena Ya tentunya dengan leloh induk, pekerjaan kita sangat jadi ringan Untuk yang sibuk kerja, ingin berangkat pagi pulang sore atau pulang malam Kita tidak perlu repot-repot meloloh burung Cukup kita leloh induk saja, anak-anaknya pada sehat Nah untuk caranya ya, untuk leloh induk, langsung saja saya perlihatkan Jangan lupa like dulu kita langsung saja ke kandang ya Ya ini untuk cara leloh induk untuk anak murid batu ya Untuk tip yang pertama yaitu untuk gelodok ya Untuk penempatan gelodoknya jangan terlalu tinggi Supaya apa? Nanti supaya anakannya keluar sarang Dia misal jatuh tidak terlalu tinggi Karena kalau tinggi nanti bisa membahayakan Bisa membuat anakan tidra ya, terutama di kaki Itu yang pertama Dia tingginya cukup sekitar 1 meter saja, tidak apa-apa Terus untuk pelang ringan ya Usahakan di depan gelodoknya ada pelang ringan Semakin banyak pelang ringan semakin bagus Nah, supaya pas keluar godok tidak langsung jatuh Tapi dia menang ring dulu di pelang ringan depan godok itu ya Terus untuk yang kedua, yang bawah ya Yang bawah jangan lupa juga dikasih Dikasih pelang ringan yang bawah Nanti yang bawah-bawah gini Jangan lupa dikasih pelang ringan Nah, ini contohnya Supaya apa? Supaya nanti kalau anakannya di bawah Dia tidak berada di dasar kandang Soalnya kalau di dasar kandang bahaya ya Mungkin terutama musuhnya adalah semut Dan terlalu kedinginan nanti Untuk pelang ringan Untuk makanannya Jangan sampai telat, jangan sampai habis ya Karena kalau habis sangat berbahaya Bisa diajar anaknya Untuk makanannya saya menggunakan jangkrik Ini untuk makanannya saya menggunakan jangkrik Bisa juga ditambah dengan Ular kandang ataupun Kroto ya Tapi kalau saya cukup dengan jangkrik Dan meluk kandang kalau ada Ya cukup sekian Mungkin tips singkat dari saya Semoga bermanfaat untuk Teman-teman tenak murai batu Tentunya dengan loloh hindu ya Sangat meringankan pekerjaan Kita tidak perlu meloloh Untuk yang bekerja Siang pagi sampai siang Mungkin sampai sore ya Tidak perlu Repot-repot untuk meloloh anak murai batu Cukup sekian tips dari saya Oh ini satu lagi nih Jangan lupa yang bawah ya Kalau anakan sudah berusia Sekitar 20 hari ke atas ya Untuk yang bawah juga dikasih Pakan jangkrik Biar anaknya bisa latihan makan sendiri Supaya apa Supaya diusia sebulan kurang lebih ya Itu anakan sudah bisa dipanen Cukup sekian tips dari saya Mungkin terbagi pengalaman saja ya Semoga bermanfaat untuk teman-teman Kicau Mania Oke terima kasih Salam Kicau Mania Jangan lupa jempolnya Jangan lupa jempolnya